Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sebrozone Hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika Tepatnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Atau sekitar setengah jam sebelum jadwal balapan MotoGP dimulai Di pukul 14 waktu Indonesia Barat Pada Minggu 20 Maret 2022 Cuplikan video saat pawang hujan berkeliling sirkuit untuk mengusir hujan itu langsung viral Bahkan akun Twitter resmi MotoGP pun ikut takjub dan mengunggah momen itu Dalam video pawang hujan itu membawa sebuah mangkuk berwarna emas Ia juga membawa dupa di tangan kirinya Pawang hujan itu memutar-mutar tongkat kecil di atas cawannya Sambil membacakan mantra yang berusaha membuat cuaca di sirkuit Mandalika membaik Beberapa saat setelah pawang hujan berkeliling Cuaca di sirkuit Mandalika mulai membaik Dan hujan juga mulai reda Sehingga balapan sudah bisa dimulai usai hujan reda Setelah kejadian itu Sontak pawang hujan tersebut dinilai berhasil mengusir hujan Lalu bagaimana Islam memandang fenomena ini Apakah menggunakan jasa pawang hujan diperbolehkan di dalam Islam Mendatangi pawang hujan hukumnya sama seperti mengundang dukun atau paranormal Perbuatan ini juga termasuk dosa besar yang dapat menjerumuskan orang kepada kekufuran Hingga keluar dari Islam Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal Lalu ia membenarkannya Maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran Yang telah diturunkan pada Muhammad Harus kita fahami bersama Bahwa pawang hujan jelas melakukan ritualnya Dengan meminta bantuan kepada jin Meminta bantuan kepada jin atau setan Sudah pasti hukumnya haram Berbeda dengan jika dia meminta dengan berdoa Yang diajarkan Nabi SAW Lalu doanya dikabulkan Allah Ta'ala Maka itu tidak masalah Tetapi doa juga tidak ada jaminan langsung dikabulkan Tetapi jika dia meminta bantuan jin Dan langsung tidak turun hujan Maka hukumnya adalah haram Bagaimana bila ternyata hujan benar-benar berhenti atau tidak turun Jika demikian yang terjadi Jangan anda terperdaya Karena yang demikian itu adalah ujian dari Allah Sesungguhnya Setan hendak mempermainkan manusia Agar mau menghambakan dirinya kepada selain Allah Nabi SAW telah mengabarkan Bahwa setan dari kalangan jin Mencuri dengar berita langit Lalu dia sampaikan satu berita itu kepada pengabdinya Dari kalangan dukun Yang dicampur dengan seratus berita dusta Oleh karena itu Terkadang ada berita dari para dukun Yang tidak meleset terjadi Akan tetapi Semua itu adalah ujian dari Allah Jangan sampai hanya karena agenda duniawi Kita menjual agama kita Dan menukarnya dengan kesyirikan Yang dapat membuat kita terlempar dari agama Islam ini Hingga berakhir pada ancaman neraka Bagi siapapun Yang bersekutu dengan bangsa jin Sekian video kita kali ini Kalau kamu menyukai sajian video seperti ini Jangan lupa like videonya Dan subscribe channel Sebrozone Agar kita makin dekat di hati Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton